Oke kita lanjutkan lagi ya pembahasan capture the flag untuk soal yang dari game CTF-nya Google ini Kalau kemarin kita sudah mengerjakan soal yang pertama, kita coba nanti untuk mengerjakan soal yang kedua Oke ini saya sudah menyelesaikan soal yang kedua Sekarang muncul di tempat saya, di map saya ada soal ketiga dan keempat Oke kita lihat dulu yang tadi soal yang kedua ya ini Ini sudah komplit, kalau belum nanti di bawah ini ada field untuk menuliskan jawabannya Oke untuk yang kedua ini apa yang perlu kita lakukan Seperti biasa ada soal cerita Ini tidak saya baca, saya langsung ke sini ya Di sini ada tombol untuk download, kita nanti akan mendownload sebuah file Kemudian ada soal di file tersebut Oke bisa kita download terlebih dahulu Oke setelah kita berhasil ini ya, setelah mendownload kita akan mendapatkan sebuah file zip Dengan nama file yang cukup panjang Setelah itu nanti kita bisa ekstrak Nah setelah kita ekstrak, kita mendapatkan file png namanya logiclog.png Ini kalau kita buka, ternyata ada rangkaian gerbang logika Apa yang harus kita lakukan, kalau kita baca Ini di bagian bawah ada instruksi dalam bahasa inggris ya Ini untuk flagnya, jadi adalah kunci, maksud saya jawaban yang harus kita cari nanti Ini CTF, kemudian kurung kurang buka ada text disitu ya Ini input that need to be set Ini jadi inputnya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Dari A sampai J Mana yang nanti perlu diatur, di set ya Maksudnya di set Kalau di gerbang logika ada yang dikasih nilai true atau nilai false Nah set disini maksudnya nanti dikasih nilai true atau dikasih on Nah untuk menjawab mana saja yang harus dikasih nilai true Apakah A ini nanti true, B, true, C, dan seterusnya Nah pertama kita harus memahami ini ya simbol-simbolnya Nah simbol-simbol gerbang logika ini nanti kita kasih label Kalau saya supaya lebih mudah Jadi ini label gerbang logika yang mana Nah ini nanti kita bisa closing Nah disini ya ada beberapa simbol Ini gerbang n Kemudian kalau or seperti ini Kemudian ada gerbang xor Gerbang node Kemudian gerbang nan Gerbang nor Gerbang xnor Dan seterusnya Itu supaya lebih mudah Saya kasih di setiap simbol label seperti ini Jadi saya punya yang ini n Yang semua mirip Bentuknya seperti itu Kita kasih Label n Kemudian misalnya yang seperti ini Ini labelnya xor Yang seperti ini Nor Kemudian ini or Kemudian ini not Nah setelah itu baru kita mulai mengerjakan Nah ini kita harus tahu Truth table Untuk setiap operasi ini Nah misalnya Kalau ini kita sudah mendapatkan outputnya yaitu 1 Atau true Nah nanti cara mengerjakannya adalah Dari output nanti kita mundur ya Sampai nanti ke input Nah kalau n itu Dia bisa dapat 1 atau bisa dapat true Itu kalau Inputnya itu sama-sama true Atau sama-sama 1 Jadi yang sini saya kasih 1 Bawahnya juga saya kasih 1 Seperti itu ya Nah terus saya mulai masuk lagi Nah disini Ada gerbang n Nah gerbang n sama seperti tadi Itu inputnya juga harus True dan Ini juga harus true Jadi saya dapat 1 dan 1 Untuk input yang Gerbang n yang di atas Kemudian yang di bawah Ini juga sama Ini juga nilai true Atau 1 ini didapat dari Ini juga harusnya nanti ketemu Dapatnya 1 dan yang bawah juga 1 atau true Itu ya Jadi kita harus hafal Atau nanti bisa browsing Truth table nya Nah ini ada gerbang n Itu juga asalnya dari True dan Ini juga harus true Satu dan satu Dienkan ketemunya Satu atau ketemunya true Oke terus Kita ke atas Setelah ini ada Nor ya Gerbang Nor Saya yang tidak hafal Kita lihat Kalau Nor Nor Nah ini ya Kalau nor Bisa dapat True atau bisa dapat Satu Nah ini Ini inputnya harus Keduanya false Jadi disini ada False Ini kita ganti False atau 0 Seperti itu Kemudian False dengan False Kalau dinorkan Nanti ketemunya True Nah ini Satu dan 0 dan 0 Dinorkan Ketemunya Satu Nah terus disini Ada not ya Kalau notnya 0 Hasil notnya 0 Berarti Dia awalnya Adalah Satu Terus Kita ke bawah Nah ini juga ada Nor lagi Sama seperti tadi Nor itu hasil Dari False Dan False Terus disini Ada not Ya Kalau Or ya Or yang menghasilkan False Bisa kita lihat Kalau nanti Outputnya adalah False Itu keduanya Juga harus False Berarti disini D D nya itu False Atau 0 Kemudian disini Juga False Atau 0 Kalau kemudian kita Notkan Disini ketemu Satu Terus Ini juga ada Or Berarti disini Awalnya dia Oke Ini 0 Kemudian E nya 0 Ini kita notkan Notnya 0 Berarti F nya Satu Terus Terus disini Ada gerbang N N itu Hasil dari Satu Dan Satu Kurang 2 lagi Terus ada Nor Nor itu Kalau ketemunya Satu Dia 0 Dan 0 Berarti G nya 0 H nya H nya Juga 0 Ini ada XOR Kita Bisa Cross check XOR Itu Terus 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 Disini ketemu Satu XOR Ketemu Satu Bisa 0 Dengan Satu Atau Satu Dengan Nol ini 0 hanya satunya i nya 1 ini kita SORAN ketemunya 1 oke berarti ini sudah cocok terus kita mendapatkan dari A sampai C itu sudah ada nilainya ya terus ini kita jawabannya adalah mana input yang true kita nanti kumpulkan yang true atau yang nilainya 1 yaitu B, C, F, I, J B, C, F, I, J jadi nanti untuk jawabannya yang disini nanti ketemu jawabannya CTF seperti ini B, C, F, I, J kurung kurawal tutup ini nanti bisa dimasukkan di bagian jawabannya nanti kita submit kemudian ketemu nanti hasilnya terus soal nomor 3 dan 4 akan terbuka oke ini tadi saya sudah mengerjakan ketemunya sama ya ini yang ini jawaban saya yang sebelumnya B, C, F, I, J oke oke itu untuk soal yang kedua nanti kita ketemu lagi untuk membahas ya soal-soal berikutnya oke sampai ketemu pada video berikutnya selamat menikmati